Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Dimanapun anda berada Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama bersilaturahmi Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas hasil DNA dari seorang habit yang ada di Indonesia yang beberapa waktu lalu telah melakukan tes DNA dan sudah keluar hasilnya Dan sudah bisa diprediksi bahwa hasilnya itu adalah haplogrupnya adalah GM201 ya di family 3 Jadi haplogrup itu apa sih? Yang menunjukkan asal-usul sebuah bangsa artinya seseorang itu ketika dia tes DNA kemudian dia itu keluar hasilnya dan haplogrupnya itu misalkan oh ya maka dia itu asalnya adalah dari Asia Tenggara gitu kurang lebihnya ya begitu juga dengan G G itu pun juga sama di kelompokkan dalam apa namanya bangsa atau kebangsaannya itu adalah dari Askenazi itu ya atau Kaukasia dan seringkali juga saya angkat mengenai apa keterangan yang dituliskan oleh Khalil bin Ibrahim Adulaimi dalam kitabnya Muqaddimat Fiilmil Ansab bahwa DNA ini dapat menyingkap kepalsuan dari orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya itu bersambung nasibnya kepada Rasulullah S.A.W. melalui jalur maternal ya jalur laki-laki dan juga sudah kita simak kita ketahui bersama-sama ada sebuah klaim bahwa Balawi itu adalah sekelompok orang atau segolongan orang yang memiliki catatan yang paling rapih sedunia dan itu ada beritanya itu di nada akan saya tampilkan itu bahwa di apa namanya ketika ada kunjungan salah satu ulama ke Rabi Tohalawi ya jadi ulama tersebut itu memuji bahwasannya Rabi Tohalawi ya itu adalah pencatat penasab yang paling rapih sedunia luar biasa nah tetapi ketika apa namanya secara mayoritas dari hasil-hasil DNA nya itu hasilnya adalah haplogroup nya adalah G nah maka itu bisa di buat sebuah kesimpulan bahwa betul apa yang diklaim bahwasannya bahlawi ini adalah sekelompok orang yang mencatatkan nasabnya paling rapih sedunia betul yaitu dengan mempertahankan haplogroup G ya karena mereka tidak rela untuk mengawinkan dengan haplogroup yang berbeda dengan mereka ya sehingga meskipun bahlawi ini hidupnya sudah di Indonesia sudah lama gitu ya 100 tahun 100 tahun lebih mungkin nah haplogroup nya tidak akan berubah nah dan memang seperti itulah DNA gitu kan karena memang juga dalam beberapa kesempatan yang saya simak dari dokter Sugeng kemudian dari yang lainnya bahwa haplogroup itu ya haplogroup misalkan J itu tidak akan bisa berubah menjadi O atau haplogroup J misalkan berubah menjadi G gak bisa ya kan karena jalurnya jalur paternal tidak ada mutasi genetik itulah ya istilahnya dan di dalam buku ini pun juga diberi contoh bahwasannya ketika seseorang itu memiliki leluhur dari orang Afrika kemudian dari Afrika ini berhijrah ke Arab misalkan kemudian dia beranak-pinak di Arab terus sampai sekian ratus tahun maka ketika di uji DNA di tes DNA maka hasilnya itu tetap dia adalah memiliki asal-usul dari orang Afrika nah begitu juga dengan apa namanya dengan orang haplogroup G gitu ya yang haplogroup kembali kepada Kaukasus atau Kaukasia itu pun juga sama sekian ratus tahun kemudian atau seribu tahun kemudian bahkan beribu-ribu tahun kemudian itu haplogroupnya tidak akan berubah menjadi G gitu dari G menjadi G atau dari G menjadi G gitu gak bisa sehingga sangat layak bahwasannya tes DNA itu bisa menjadi pengganti dalam ilmu nasab untuk apa namanya menjadi sebuah ilmu nasab yang awalnya sifatnya hanya nakli saja hanya pengutipan hanya zoni saja hanya berdasarkan atas perasaan perasaan yang kuat menjadi sebuah ilmu yang akli gitu ilmu yang bisa diterima oleh ngalar naritnya ketika Habib tadi kembali kepada Habib Agus ya Habib Agus yang hasil DNA-nya itu adalah GM201 ya maka itu secara jelas mustahil bahwa dirinya ini adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam ini kan ada nih di nanti datanya akan saya sampaikan itu MI 79141 atas nama Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsi dari Indonesia hasilnya MG M201 yaudah kan selesai nah lu kemudian bagaimana nah ini ini peterangan yang yang perlu lagi saya ulas saya rasa perlu lagi saya ulas bahwa memang ada nilai-nilai positif atau poin-poin positif mengenai DNA gitu ya silahkan anda buka di alaman 180 bahwa ilmu DNA itu memiliki banyak poin-poin atau nilai-nilai positif yaitu apa diantaranya menyingkap sebagian orang yang mengklaim memiliki ketersambungan nasab kepada ahlul bayt nabi secara pemalsuan wabuh tanan dan kedustaan ini saya loncat saja sekiranya muncul beberapa banyak hasil DNA mereka sebagian dari mereka itu munculnya adalah keturunan keturunan persia atau keturunan keturunan kaukasus dan tidaklah ini merupakan sebuah hal yang aneh sehingga apa yang mereka lakukan mereka itu akan memusuhi ilmu ini sehingga wajar banyak sekali yang mengatakan bahwa DNA itu haram DNA itu haram tidak boleh untuk menguji nasab mengotak-atik nasab gitu kan ngerti ya karena itu DNA mereka kemana DNA nabi kemana jadi begitu saudara dan juga dalam apa namanya bahwa genetik atau hasil tes DNA itu ya itu bisa untuk melacak keturunan keturunan yang jauh ini juga disebutkan juga oleh Khalil Ibrahim Adulaimi sebenarnya beliau menyatakan bahwa hasil-hasil dari tes DNA atau dengan kajian atau yang dinamakan dengan kajian genetik secara ilmiah hasil-hasil genetik itu merupakan hasil-hasil yang pasti pasti kecuali memang ada kesalahan dalam apa namanya pengujian oke lanjut dan itu dalam mengetahui siapa leluhur atau keturunan dari orang yang di tes DNA masalah contohnya seandainya jika ada seorang laki-laki yang dari Afrika dia tempat tinggal di kalangan orang Arab semenjak 400 atau 500 tahun yang lalu atau lebih ya dan keturunannya itu sudah berbaur dengan orang Arab mereka ber berkawin mawin dengan orang Arab untuk fisik mereka itu sudah berubah yang awalnya itu hitam menjadi putih atau sematang gitu ya maka seandainya salah satu dari keturunan dari orang Afrika yang sudah tinggal beranak pinak di kalangan orang Arab kawin mawin dengan orang Arab sehingga bentuknya itu sudah tidak lagi berubah sudah tidak lagi menjadi orang Afrika misalkan setakunu sulalatuh zakariyah ya sulalatuh jadihil afriqiyah maka tetap keturunannya atau leluhurnya yang laki-laki itu tetap merupakan apa namanya haplogrup dari kakek moyangnya yang ratusan tahun yang lalu yaitu dari orang Afrika dan ketika mereka kawin mawin dengan bangsa lain itu tidak akan merubah apapun tidak akan merubah haplogrupnya atau ketika mereka berpindah kemanapun bentuknya sudah berubah secara fisik juga berubah ya maka tidak akan ada perubahan maka berpindahan kawin mawin dengan siapapun secara fisik secara fisik bentuknya sudah tidak tidak sama lagi dengan leluhurnya kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat lain satu negara ke negara yang lain maka itu tidak akan memberikan efek apapun artinya ya artinya artinya balawi yang haplogrupnya itu G ya sudah itu mustahil untuk menjadi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam dan selesai karena apa karena kalau keturunan atau DNA dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam yang terkenal mereka itu sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam itu haplogrupnya bukan bukan G tetapi tetapi haplogrupnya itu adalah J itu ya haplogrupnya adalah J sebentar coba saya carikan disini jadi setidaknya kalau Bani Hashim Bani Muttalib gitu ya itu hasil apa namanya haplogrupnya itu ya J gitu dengan dengan apa namanya urayan atau dengan kode-kode yang khusus gitu yang itu sudah dijelaskan oleh dokter Sugeng dan juga dari hasil beberapa sahabat-sahabat yang telah tes DNA gitu ya seperti itu Abdullah Al-Kathiri kemudian ada siapa namanya Farhan Az-Zubaididah kalau gak salah itu J juga kan berarti untuk apa namanya secara kebangsaan itu orang Arab tapi kalau mustahil orang Arab saja bukan apalagi menjadi duriah Rasulullah s.a.w. wassalam nah barangkali itu saja sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan memberikan lawasan mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita semua Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh